Kecelakaan lalu lintas rawan terjadi di Kabupaten Bangka. Sejak awal tahun 2024, tercatat 41 kasus kecelakaan telah ditangani saat lantas Polres Bangka. Dari angka tersebut, 10 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara yang menderita luka berat sebanyak 25 orang, dan luka ringan sebanyak 24 orang. Berbagai faktor menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah kelalaian pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, Satlantas Polres Bangka menggelar razia patuh menumbing di beberapa wilayah rawan kecelakaan, seperti di Simpang Jurong, Kecamatan Merawang. Satlantas Polres Bangka bersama dinas perhubungan memeriksa kelengkapan berkendara sepeda motor dan mobil. Sejak dimulainya operasi patuh, tercatat 83 surat tilang telah dikeluarkan polisi, dan jumlah surat teguran yang dikeluarkan sebanyak 80. KPU Satlantas Polres Bangka, Idda Raya Huta Julu mengatakan, pelanggaran didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm, serta tidak membawa surat-surat kendaraan. Biar operasi tersebut, untuk salah satunya menekan tidak pelanggaran, terlebih lagi untuk menekan tidak dipakai dalam lintas. Pelanggaran di sini paling banyak adalah yang dasar mata tidak memakai helm, tidak memiliki sini. Pelanggar langsung ditilang di tempat atau gimana Pak? Pelanggar langsung dasar mata ditilang di tempat, dengan langsung memberikan nombor beripa agar pelanggar bisa langsung ditilangkan tempat atau sebar, mau membiarkan, sudah akan membiarkan. Sasaran operasi patuh menumbing 2024, diantaranya pelanggaran kasat mata, meliputi penggunaan helm dan sabuk pengaman, pengemudi atau pemotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara ranmor yang masih di bawah umur, serta pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertip berlalu lintas demi keselamatan jiwa masing-masing. Operasi patuh menumbing 2024 masih digelar hingga tanggal 28 Juli 2024.